Intro Aksi biada bikin runyap PM Swedia akhirnya buka suara Muslim dunia kampah geruduk doba Swedia PM Swedia ungkap aksi paludan bakar Al-Quran bikin runyap cnnindonesia.com Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengungkapkan aksi Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran bikin runyap negaranya Aksi itu membuat Swedia dalam posisi sulit di dunia internasional Terlebih, negosiasi dengan Turki agar merestui Swedia masuk sebagai anggota NATO jadi tambah sulit Kejadian dan aktivitas aksi paludan bakar Al-Quran di Swedia dalam beberapa pekan belakangan memperumit dialog yang sederkat dan juga penuh respek dengan Turki Tutur Kristersson seperti dikutip dari The Heart Unjuk rasa yang dilakukan hanya segelintir kelompok Bahkan hanya beberapa orang berdampak pada bagaimana Swedia dipandang di luar negeri Ia menambahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Sebelumnya menegaskan tidak akan memberikan restu kepada Swedia Dalam menyusul aksi paludan bakar Al-Quran di negara itu dua pekan lalu Sebaliknya Erdogan mengatakan hanya akan memberikan restu kepada Finlandia Kami mungkin menyampaikan pesan yang berbeda kepada Finlandia Dan Swedia akan terkejut ketika mereka melihat pesan kami Kata Erdogan adalah piratunya yang disiarkan televisi Turki pada minggu 29 Januari Tetapi Finlandia harus tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Swedia Paparnya menambahkan seperti dikutip Reuters Meski demikian, Finlandia menegaskan baru mau masuk NATO bersama Swedia Kris Tersen bernama PM Finlandia Sanda Marin pun kini berusaha melobi kembali Turki Agar memberikan restu dua negara ikut gabung NATO Kedua kepala pemerintahan itu sebelumnya menggelar pertemuan Daruda di Stockholm Kamis 2 Februari Usai insiden paludan bakar Al-Quran Kami bekerja sama Kami melakukan kontak dengan setiap hari mengenai masalah ini Kata Marin 1 Konferensi pers bersama pada Kamis 2 Februari Seperti dikutip Anadolu Agensi Ia kemudian berujar Tentu saja kami ingin Turki dan Ungaria menyetujui permohonan kami secepat mungkin Ia berharap Semua negara anggota NATO akan memberi restu Swedia dan juga Finlandia masuk aliansi tersebut Kesepakatan Madrid merupakan hasil pertemuan Turki, Swedia dan juga Finlandia di Spanyol pada 28 Juni 2022 Langkah ini ditempuh sebagai salah satu cara kedua negara Nordik mendapat izin dari Turki untuk masuk NATO Inilah alasan Swedia tidak menghukum Rasmus Paludan yang bakar Al-Quran Swedia belakangan ini sedang menjadi sorotan internasional Terutama untuk negara-negara muslim setelah aksi salah satu politikus sayap kanan Rasmus Paludan Rasmus Paludan ini membakar Al-Quran pada Sabtu 21 Januari 2023 Hal ini karena protes Swedia terhadap Turki yang menolak negara Nordik itu untuk masuk NATO Pada awalnya, aksi tersebut terjadi pada saat melakukan demonstrasi di depan gedutan Turki di Stockholm yang dipimpin oleh Rasmus Paludan Namun yang menjadi penasaran adalah alasan Swedia tidak menghukum Rasmus Paludan soal aksi yang menuai kejaman tersebut Berikut ulasan selengkapnya, menyeduh dari berbagai sumber, otoritas Swedia mengatakan bahwa Aksi demonstrasi yang dipimpin Paludan ini dianggap sesat di bawah Undang-Undang Kebebasan berpendapat Swedia Paludan juga sudah mendapat isi demonstrasi dengan mengatasnamakan pertentangan terhadap Islam Dan juga upaya Erdogan mempengaruhi hukum kebebasan berpendapat Salah satu alasan demo itu karena untuk memprotes Erdogan yang menuntut Swedia Merepatriasi aktivis partai pekerja Kurdi, Turki, bila ingin direstui masuk NATO Turki memandang PKK sebagai organisasi separatis dan teorisme Diketahui bahwa Paludan juga sudah berkali-kali Dia juga tidak kapok melakukan aksi pembangkiran Al-Quran Bukan hanya di Swedia, tapi juga di beberapa negara lain Tahun lalu, Paludan mengumumkan akan melakukan tur pembangkiran Al-Quran Selama bulan Ramadan di Swedia Panggaman tersebut langsung memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Swedia Pada tahun 2019, Paludan membakar Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi Dan akunnya diblokir selama sebulan oleh Facebook Usai mengunggap postingan yang berhubungan dengan kebijakan imigrasi dan kriminalitas Setahun berlalu, pada Oktober 2020 Paludan ditangkap di Jerman Usai mengumumkan akan melakukan demonstrasi Dalam menyuruhkan pelarangan Islam di Neokalin, Berlin Yang mempunyai populasi Islam yang besar Satu bulan bersalahan, Paludan diusir dari Perancis Usai mengisyarakan niatnya untuk melakukan aksi membakar Al-Quran di Paris Di tahun yang sama, Jika Paludan dilarang masuk ke Swedia selama dua tahun Karena aksi pembakaran di Malmo, Swedia Rasu muspaludan juga sebelumnya pernah dipenjara selama satu bulan di negara asalnya Denmark Hal tersebut karena serangkai pelanggaran Termasuk membuat unggahan video anti-Islam di seluruh media sosial Di partanya Starm Course Mohon pada pihak terkait pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan Untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini Kami hanya melaksin dan memberitakan Andalah yang memutuskan